Oke teman-teman ini saya berada di kebun anggota teman-teman ini Yang dimana di kebun ini juga menggunakan bahan tanam dari bibit unggul juga Yakni dari keluaran balai benih PPKS Medan Dan menggunakan parietas D kali PPKS yang ambil siapa gak kenal dengan parietas ini Ini salah satu parietas yang terbaik memang dari balai benih PPKS Teman-teman kita akan coba jalan-jalan nanti di kebun ini Mudah-mudahan bisa berguna ini Apa yang kami sampaikan Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri salam pelitur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan Diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbomelimpa amin Oke mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami Silahkan dibantu subscribe dulu Kalau sudah kawan-kawan terima kasih Teman-teman kebetulan beliau ada disana di lokasi yang punya ini Kakaknya yang punya teman-teman untuk kebun ini Ini adalah bibit unggul untuk varietas D kali P yang ambil Kita coba jalan-jalan teman-teman ini Ini sudah ditanami beberapa bulan yang lalu Kalau tidak salah nanti kita tengahkan langsung Kemarin kapan ditanam itu Nah ini teman-teman varietas PPKS yang ambil masih dalam proses tracing juga ini kelihatannya Sudah bermunculan sudah teman-teman ini Pucuk-pucuk baru Nah ini kebun beliau kita langsung tanya aja Kebun PPKS yang ambil Bulan berapa kemarin ditanam ini ya Bulan 12 kah? Kalau tidak salah bulan 12 ya Bulan 11 ke bulan 12 kemarin? Kurang lebih teman-teman sekitar bulan 11 atau bulan 12 Teman-teman ini ditanam ini adalah parietas PPKS yang ambil Ya kalau kita biasa berpatulkan ke bulan 12 Berarti ini sudah bulan 6 Berarti sekitar 6 bulan sudah Kelihatannya memang dia terlalu cepat pertumbuhannya teman-teman ini Punya beliau ini sudah sekitar 5 bulanan sudah ditanam di lahan Kurang lebih Saya lihat kalau masalah progres perkembangannya tidak terlalu cepat ini Tidak terlalu dihantam Kayak kasih ureya dulu teman-teman Supaya cepat dia pertumbuhannya NPK mutiara kah sekalian? Sekaligus Nah ini teman-teman ini Ini parietas PPKS yang ambil Untuk tanggal tanam sekitar bulan 12 atau bulan 11 akhir Informasi yang kami dapat Ini luas lahan sekitar kurang lebih teman-teman 2 hektare Kita mempunyai kebun PPKS yang ambil teman-teman 2 hektare Waduh Alhamdulillah itu salah satu kebanggaan untuk kita Kita sudah bisa menanam parietas yang ambil Yang dimana parietas PPKS yang ambil Adalah parietas yang memang Paling legendanya Dari PPKS Medan dan juga untuk Indonesia Kalau tidak salah Bibit ini parietas ini Sudah dilepas dari Kementerian Pertanian Di tahun 1985 Teman-teman Sangat luar biasa sekali Ini ditanam dengan jarak 99 teman-teman PPKS yang ambil dengan jarak 99 Beliau menggunakan jarak tanam 99 Untuk di kebun yang ambilnya Nah ini kita lihat teman-teman PPKS yang ambil ditanam dengan jarak tanam 9 x 9 Mungkin teman-teman ada yang sudah menanam di lahan parietas PPKS yang ambil Silahkan komen di kolom komentar Bagaimana jarak tanam yang teman-teman gunakan Memang teman-teman kalau parietas PPKS yang ambil Kalau kita melihat dari Standarisasi SOP untuk yang SPH untuk PPKS yang ambil Itu dibalai beli Adalah 130 Artinya jarak tanam standarnya 9,42 Teman-teman untuk jarak tanamnya Nah itu kalau yang di kebun ini Menggunakan jarak tanam 9 Dan lumayanlah tidak terlalu rapat itu nanti teman-teman Yang penting Janganlah kurang dari 9 Terlalu rapat kalau kurang dari 9 teman-teman Jadi kalau kita mau mengikuti standarisasi ya Pakai 9,42 Karena PPKS yang ambil PPKS 239 yang merupakan turunannya Itu adalah jenis pulau panjang Dengan panjang pelepas sekitar 6 meteran Tapi teman-teman banyak juga yang menggunakan jarak tanam 9 Tidak terlalu rapat juga teman-teman Itu sudah lumayanlah Yang penting jangan dibawa 9 Karena PPKS yang ambil Itu juga sudah termasuk pelopah panjang Dan teman-teman memang karakter dari PPKS yang ambil ini Dia buahnya babon-babon teman-teman Besar-besar Ini salah satu Variatus yang memang idola banyak petani teman-teman Banyak sekali yang mengidolakan PPKS yang ambil ini Karena dari sisi produksi memang ini salah satu Variatus yang paling terbaik di PPKS Dan juga Kalau untuk Buahnya Besar-besar teman-teman PPKS yang ambil Nah ini kita coba naik ke gunung Ini kita lihatkan sampai ke sana Ke ujung sana PPKS yang ambil Dengan jarak tanam 9 x 9 Nah ini kita lihatkan Sampai sana teman-teman itu Kurang lebih 2 hektare informasi yang kami dapat Dari beliau untuk keluasan lahannya Kurang lebih teman-teman 2 hektare lah Sampai ke ujung sana teman-teman ini Dari Pohon Apa namanya Randu sana Sampai ke sana Ujung sana Sudah pul teman-teman ini Kelihatannya sudah penanaman ini Kalau kita sudah teman-teman mempunyai Kebun semacam ini Tinggal dirawat saja Tinggal dipupuk saja Mudah-mudahan dengan Penanaman bibit ungkul yang kita lakukan Perawatan juga yang kita lakukan Mudah-mudahan Kita diberikan Rezeki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Karena kita sebagai manusia juga Harus berusaha teman-teman Kita sudah mengusahakan Menggunakan bibit ungkul Kita sudah berusaha Merawat bibitnya juga Kita sudah berusaha Merawat juga Kelopas sawit yang sudah ditanam Dan insya Allah nanti Apapun hasilnya Pasti ya Insya Allah Pasti Sesuai dengan harapan teman-teman Karena Tidak ada Apa namanya Perbuatan itu yang Tidak sesuai dengan Apa yang sudah kita kerjakan teman-teman Kecuali memang itu Buruk untuk kita Mungkin kita tidak dikasihkan Rezeki Teman-teman memang ngeri Teman-teman Ini PPKS yang ngambi Saya lihatkan Ini salah satu Paratas yang memang Ngeri Kalau dari PPKS Medan Top seller nya memang Dan Memang Paling banyak suka PPKS yang ngambi 239 Kalau di tempat kami Teman-teman itu Banyak memang Yang memilih 239 Dan yang ngambi ini Karena memang Produksinya kencang Buahnya juga besar-besar Teman-teman Semoga kita lihatkan Ini bagus sekali Sudah teman-teman ini PPKS yang ngambinya Ini bekas ditanami padi Teman-teman ini Ini masih ada Jeraminya ini Masih Ada Sudah dibakar Kayaknya beliau ini Nah ini nanti Bisa menjadi kompos lagi Jadi subur lagi Teman-teman tanahnya ini Paratas PPKS yang ngambi Mungkin ada yang menanam Paratas ini Silahkan komen juga Di kolom komentar Mudah-mudahan kita sebagai petani Bisa mengusahakan Menanam bibit yang unggul Kita bisa Mendapatkan insya Allah Nanti hasil yang terbaik Dengan perawatan juga Yang maksimal Teman-teman Tentu hasil yang nanti Akan kita dapatkan Tidak Akan mengkhianati hasil Teman-teman Mudah-mudahan apa yang saya Sampaikan ini berguna Terima kasih Terima kasih